1% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dan kardinitas. Kofi yang sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat premier, salam sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Dr. Soni Wijaya, spesialis bedah dari Rumah Sakit Premier Jatah Negara. Anus merupakan organ pencernaan di bagian ujung yang berbentuk tubular atau tabung. Anus memiliki fungsi utama dalam proses defekasi, yaitu dengan mengatur keluarnya fesis dan menahan buang air besar di saat tertentu, dengan adanya otot dari sphincter. Dalam menjalankan fungsi dari otot sphincter tersebut, anus dibantu oleh pembuluh darah anus atau hemorrhoid. Tubuh kita, begitu pula anus, memiliki dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Pembuluh darah balik atau vena di anus berbentuk anyaman, atau kita sebut dengan fleksus. Fleksus vena di anus, kita beri nama fleksus hemorrhoidalis, dan terletak di bagian luar anus atau fleksus eksternal, dan di bagian dalam anus atau fleksus internal. Kedua fleksus ini membentuk bantalan di anus, sehingga membuat saluran anus yang berbentuk tabung ini menjadi kedat terhadap air ataupun udara, bila tidak diberikan tekanan saat mengedan. Dalam kata lain, fungsi bantalan ini membeli tahanan, sehingga bila kita kentut, tidak akan keluar bersama fleksus, kecuali bila diare ya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tubuh kita, begitu pula anus, memiliki dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Pada saat terdapat masa fleksus yang keras, atau karena penekanan dari fleksus tersebut, aliran darah balik menjadi tertahan. Namun, aliran darah arteri tetap mengalir ke daerah anus, dan mengisi fleksus tersebut. Sementara, fleksus ini merupakan jaringan longgar. Hal ini menyebabkan fleksus semakin membesar, dan kemudian terjadilah penyakit hemoroid atau wasir. Pada saat penjalan hemoroid membesar, dindingnya menjadi mudah berdarah, dan bila terjadi cedera akibat fesis yang keras, akan menggores permukaan anus. Sehingga, kejala yang terjadi adalah keluarnya darah dari anus. Seiring dengan membesarnya bantalan fleksus tersebut, jaringan penyokong yang menopang fleksus untuk berada di tempatnya menjadi lemah. Menyebabkan fleksus yang membesar tersebut menjadi menonjol keluar dari anus. Awalnya, benjolan ini dapat masuk kembali ke dalam anus dengan spontan. Lama-kelamaan, saat jaringan penyokong semakin lemah, benjolan yang keluar itu harus dibantu dimasukkan dengan jari. Lalu, pada episode yang lebih parah adalah bila benjolan yang keluar tadi tidak dapat dimasukkan kembali, walaupun sudah dibantu dengan jari, sehingga menjadi nyeri akibat benjolan tercekik oleh sphincter. Sementara pada fleksus eksternal, tahanan pembeluh darah ini tampak dari luar anus sebagai suatu benjolan kebiruan, yang tidak mengganggu, hingga akhirnya terjadi bekuan atau trombosis. Pada saat itu akan terasa sangat nyeri sekali di anus. Tata laksana pengobatan hemoroid kita bagi menjadi dua, yaitu secara konservatif dan invasif. Tata laksana konservatif bertujuan untuk mengistirahatkan anus dan mengembalikan tonis pembeluh darah, vena, serta mengembalikan fleksibilitas dari jaringan penyokong. Tata laksana konservatif ini meliputi diet atau pola makan dengan makanan tinggi serat atau memberikan asupan pencaharingan, sehingga tahanan yang di anus tidak terlalu besar akibat dari VSS. Lalu pemberian obat-obatan untuk mengembalikan tonis pembeluh darah atau plebotonik. Dan berikutnya adalah dengan olahraga serta obat anti radang. Tata laksana invasif dilakukan apabila konservatif gagal, Benjolan berdarah terus atau menyebabkan penderita menjadi anemia atau kekurangan darah. Benjolan hemoroid mengganggu polarifikasi. Benjolan hemoroid terlampau besar dan membuat tidak nyaman. Benjolan hemoroid yang prolaps keluar dari anus akan terjepit dan menjadi nyeri. Terakhir adalah apabila terjadi trombosis atau bekuan darah, seringnya pada hemoroid eksternal. Tata laksana invasif ini meliputi pengangkatan benjolan hemoroid atau hemorodectomy baik secara konvensional atau menggunakan teknik stapler. Lalu penyuntikan jat sclerosing agent untuk membuat plexus hemoroid mengkerut. Pengikatan benjolan hemoroid dengan rubber band ligation atau kombinasi dari sclerosing agent dan pengikatan dengan rubber band. Lalu tata laksana lainnya adalah dengan pengikatan pembeluh darah arteri utama penyokong plexus hemoroid yang kita kenal dengan hemoroid arterial ligation. Yang biasanya disertai dengan perbaikan benjolan yang keluar atau reto anal repair. Taktik ini dapat dilakukan pada kondisi awal ataupun kondisi lanjut dari hemoroid. Pola defekasi yang baik yang dibarengi dengan makanan tinggi serat dapat mencegah dan membantu mengobati hemoroid. Bila terjadi hemoroid, segera datang ke dokter Anda. Jangan menunggu hingga benjolan tersebut bertambah besar dan menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu dari kami. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!